Untuk pagi hari ini akan membahas mengenai analisis data. Silahkan dibuka untuk bukunya itu ada di bab 7. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis data dan metode pengumpulan data. Untuk jenis data dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian untuk pengumpulan data itu ada dokumentasi, itu kalau untuk data sekunder. Kemudian untuk dasar data primer bisa melalui questionnaire, kemudian bisa wawancara, kemudian bisa observasi. Jadi itu untuk pengumpulan data. Berikut ini adalah kita akan membahas mengenai analisis data. Setelah data itu kita kumpulkan dari lapangan, itu akan diapakan. Jadi ini setelah dikumpulkan, maka dianalisis. Cara menganalisisnya bagaimana? Jadi ada yang pertama, tahap persiapan. Kemudian untuk data kuantitatif, jadi ini analisis data terkait data kuantitatif. Kemudian statistik deskriptif, itu mendeskripsikan data yang sudah kita kumpulkan dari karakteristik-karakteristiknya. Nah, kemudian baru kita melakukan analisis dengan statistik parametri. Yang pertama adalah tahap persiapan. Ketika data itu kita kumpulkan, tentu kita akan menulis data itu sesuai apa yang kita dapat dari lapangan. Kalau itu adalah data laporan keuangan, kita akan menginput seluruh data yang kita perlukan itu persis seperti yang ada di laporan keuangan. Tidak boleh kita ubah. Misalkan ketika di laporan keuangan untuk kas, itu ada 100 juta. Sudah kita tulis di dalam data kita, di dalam Excel atau SPSS, itu 100 juta. Tidak boleh kita ganti menjadi 5 juta dan sebagainya. Ini adalah kejujuran dari peneliti. Kemudian terkait dengan data kuisioner. Ketika kita menerima jawaban dari responden, kita harus input sesuai jawaban responden. Kalau untuk pertanyaan satu, misalkan jawabannya tidak setuju, kita harus input berdasarkan skor tidak setuju itu berapa, sesuai dengan jawaban responden. Jadi ini tahap persiapan. Setelah kita mendapatkan seluruh data itu kita apakan. Tentu kita akan input, kita akan input ke dalam Excel atau SPSS. Jadi melakukan tabulasi, melakukan tabulasi sesuai kelompoknya. Kalau misalkan ada 5 item pertanyaan, jawaban-jawaban itu kita kelompokkan ke dalam 5 item pertanyaan tersebut. Ini adalah tahap persiapan, yaitu meng-input data dan melakukan tabulasi. Kemudian berikutnya kita akan melakukan analisis atas data yang kita peroleh tersebut. Analisis apa yang kita perlukan pertama kali, yaitu analisis statistik diskriptif. Jadi namanya diskriptif itu adalah penggambaran, yaitu mendiskripsikan karakteristik dari data yang kita peroleh dengan menggunakan alat statistik. Jadi untuk statistik diskriptif itu bisa bermacam-macam yang kita lihat karakteristiknya. Di antaranya adalah nilai rata-rata, kemudian... Oke, jadi untuk statistik diskriptif itu bisa macam-macam. Yang bisa kita analisis, dilihat dari rata-ratanya, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, dan sebagainya. Itu silakan dipilih sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian bagaimana langkah-langkah statistik diskriptif, menganalisis statistik diskriptif di dalam SPSS. Apakah semuanya sudah mendapatkan materi tentang SPSS di dalam mata kuliah statistik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Jadi Anda semuanya sudah bisa mengoperasionalkan SPSS untuk menganalisis data. Karena sudah mendapatkan materi SPSS, itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mahasiswa itu menganalisiskan data itu ke orang lain. Anda hanya mendapatkan hasilnya saja. Itu bukan pembelajaran yang baik. Kalau kita sudah mendapatkan materi tersebut, silakan dipraktekkan. Melalui apa dipraktekkan? Melalui penelitian yang Anda lakukan, yaitu untuk menganalisis data. Nah, beberapa pengalaman, selama saya membimbing mahasiswa, itu ada yang diserahkan ke orang lain dengan membayar. Hindari hal-hal yang seperti itu. Kita harus yakin bahwa kita bisa dengan belajar. Kalau masih error, misalkan belajar lagi. Ada bukunya, buku statistik yang biasa kita pakai, itu kan bukunya Gozali. Dari dosen Universitas Tiponegoro. Itu biasanya yang kita pakai. Atau buku-buku lain. Buku-buku lain masih banyak tentang SPSS. Jadi, kita bisa baca atau di Google bagaimana caranya. Itu bisa, gampang kita cari. Jadi, sebagai mahasiswa, itu adalah waktunya Anda untuk mempelajari segala hal. Jadi, waktu Anda itu memang di sini adalah khusus untuk belajar. Makanya, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi, untuk SPSS bisa kita lakukan sendiri. Sebenarnya, saya ingin demo. Tapi, enggak ada waktunya, enggak cukup hari ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya. Jadi, kalau untuk di SPSS, silakan buka SPSS-nya, software-nya. Kemudian, open, pilih data yang di-analyze, terus dispositif. Kalau tidak melakukan demo, itu Anda membayangkan agak sulit. Tapi, nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah akan saya demo-kan. Berikutnya, untuk statistik diskriptif, bagaimana untuk penelitian yang menggunakan data primer. Sebelum melakukan analisis diskriptif, untuk data yang diperoleh, kita perlu menulis tentang diskripsi pengembalian kuisioner. Untuk menunjukkan tingkat pengembalian. Untuk menunjukkan tingkat pengembalian. Ini contohnya. Contoh, untuk diskripsi pengembalian kuisioner. Berapa jumlah kuisioner yang kita kirim? Misal, ini adalah 300. Kemudian, jumlah kuisioner yang kembali. 113. Kemudian, kuisioner yang tidak bisa digunakan. Di sini, responden mengisi item-item pertanyaan itu tidak lengkap. Tidak semuanya diisi. Tidak semuanya dijawab. Sehingga itu tidak bisa kita gunakan. Kemudian, yang digunakan berapa yang bisa digunakan? Dari 113 yang kembali, itu 98. Jadi, untuk tingkat kepengembalian kuisionernya berapa? 98 dibanding 300, yaitu 34,3%. Jadi, ini menunjukkan seberapa besar minat responden, motivasi responden untuk menjawab kuisioner kita dan mengembalikan. Tentu sekarang, kalau di era sekarang, ini unur dulu seperti ini. Dulu, ini tahun 2006 ketika artinya WA belum ada. Sehingga kuisioner bisa kita lakukan dengan email atau kita postkan. Atau kita datangi secara langsung. Sehingga bisa dihitung jumlah kuisioner yang kita kirim. Kalau saya email, misalkan berapa orang yang saya email. Kalau saya kirimi post, lewat post, berapa orang yang saya kirimi. Itu bisa dihitung. Kalau sekarang, tentu kuisioner itu sudah tidak lagi dengan teknis yang seperti bunu lakukan dulu. Karena apa? Karena kita sekarang masuk di era digital. Semua itu kita lakukan dengan elektronik. Kuisioner juga demikian. Sekarang tidak lagi kirim post. Kelamaan. Kemudian bisa juga masih email. Sekarang juga bisa masih email. Tapi yang lebih populer sekarang itu adalah melalui Google Form. Ketika kita melalui Google Form, tentu kan kita enggak bisa. Kalau itu kita, ini kan ya tentu bisa kita hitung jumlah pengiriman kuisioner kalau kita jabri satu-satu. Tapi sebenarnya itu lebih efektif. Nanti mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan pengumpulan data dengan menyebar kuisioner, itu daripada kita share di grup, itu lebih efektif kalau kita jabri satu-satu. Karena berarti kita memberikan apresiasi kepada responden yang kita target. Maksudnya kita menunjukkan keseriusan kita sehingga harus kita jabri satu-satu. Kalau kita jabri satu-satu tentu bisa kita menghitung jumlah kuisioner yang kita kirim. Dari misalkan seratus yang kita jabri, berapa yang mereka isi. Tapi kalau kuisioner itu kita share lewat grup, lewat grup, tentu kita harus cek siapa yang membaca Google Form yang kita kirim. Karena belum tentu misal Anda mempunyai grup ketika ini misalkan untuk semua orang, kuisionernya untuk wajib-pajak gitu saja ya. Untuk wajib-pajak atau untuk mahasiswa. Anda mempunyai grup teman satu kelas. Anda mempunyai grup misal teman SMA. Kemudian Anda mempunyai grup apalagi, misalkan Anda selama perkulian ini, selama menjadi mahasiswa sampai semester sekarang, Anda aktif di mana? Misal, Anda aktif di BEM. Berarti ada grup BEM. Kemudian kita akan mengirim kuisioner melalui grup-grup tersebut. Bagaimana menentukan atau menghitung jumlah kuisioner yang kita kirim. Tentu ketika grup itu sebanyak 50, apakah semua membaca? Tentu harus kita cek di WA itu siapa yang membaca. Itu berarti menunjukkan jumlah kuisioner yang kita kirim. Artinya kalau yang tidak membaca, berarti kan kita anggap mereka kita kirim, tapi enggak dibaca. Berarti anggap saja tidak terkirim. Kita artinya bisa kita hitung sebagai pengiriman kuisioner itu yang sudah membaca. Jadi itu. Tapi kalau kita mengirim melalui grup, bagaimana kita menghitung untuk jumlah pengiriman kuisioner, itu kita lihat di grup itu kan bisa kan? Kita lihat pesan kita tersampaikan kepada siapa saja dan dibaca oleh siapa saja. Sudah bisa kan caranya melihat itu? Halo? Bisa, Ibu. Bisa. Itu berarti menunjukkan jumlah kuisioner yang kita kirim. Kemudian yang kembali itu bisa kita cek di email kita yang kita gunakan untuk membuat Google Form. Sudah tahu caranya membuat Google Form? Sudah? Sudah pernah membuat Google Form untuk menyusun kuisioner? Atau biasanya kalau mahasiswa itu kan untuk pendaftaran sebuah event. Sudah pernah? Sudah. Sudah, Ibu. Selah sudah pernah, berarti sudah bisa menyusun kuisioner. Kemudian setelah kita mendeskripsikan gambaran mengenai berapa jumlah kuisioner yang kembali, itu kita mendeskripsikan mengenai demografi responden. Kalau kita menggunakan data penelitian itu dengan kuisioner, berarti ada respondennya. Respondennya itu mempunyai demografi atau karakteristik seperti apa saja. Secara umum yang biasa digunakan oleh para peneliti untuk menunjukkan demografi responden, itu adalah jenis kelamin. Jadi di kuisioner itu kita item pertanyaannya ada jenis kelamin, usia, pendidikan, pengalaman kerja. Tentu ini seberapa banyak itu sesuai dengan kebutuhan data yang kita gunakan di dalam penelitian. Boleh ditambah, boleh dikurangi. Itu tergantung dari kebutuhan data dari peneliti. Kemudian ini ada contoh deskripsi jawaban responden. Ini kebetulan adalah contoh dari tesis saya yang saya publikasikan di tahun 2004. Jadi misalkan ini untuk item pengungkapan wajib. Jadi tesis saya itu judulnya adalah tentang persepsi user and preference, persepsi user dan penyedia laporan keuangan terhadap biaya manfaat dan biaya pengungkapan research and development. Jadi di dalam research and development itu ada pengungkapan wajib, ada pengungkapan sukarela. Bagaimana mereka mempersepsikan apakah dengan mengungkapkan research and development itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak biayanya. itu yang saya teliti. Tentu kalau lebih banyak manfaatnya itu berarti bagus untuk mengungkap terkait dengan biaya research and development. Jadi misalkan ini. Untuk item pertanyaan nomor satu adalah terkait dengan kebijakan akuntansi untuk biaya research and development. Ini wajib ya. Pengungkapan wajib itu adalah pengungkapan yang diwajibkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ternyata di sini untuk rankingnya adalah tiga. Rankingnya tiga. Artinya bahwa ini yang rata-ratanya adalah 0,722. Saya agak lupa sih ini apanya. Coba saya baca di bawahnya. Sudah lama. Jadi untuk BW. Misalkan ranking pertama adalah pengungkapan mengenai jumlah biaya research and pengembangan yang diakui sebagai beban periode berjalan sesuai dengan rekor rata-ratanya 1,1. Jadi yang paling mempunyai manfaat itu adalah pengungkapan mengenai jumlah biaya research and development berdasarkan ini. Jadi ini adalah memiliki ranking pertama. Jadi ini berdasarkan persepsi user and preparer. itu berarti yang paling bermanfaat itu adalah pengungkapan mengenai jumlah research and development yang diakui sebagai beban periode berjalan. Ini menunjukkan seperti itu. Deskripsi ini penting. Deskripsi ini penting untuk menunjukkan hasil data awal, analisis data awal kita terhadap jawaban-jawaban dari responden. Jadi misalkan seperti ini, oh ternyata responden itu paling merasakan yang paling bermanfaat itu adalah pengungkapan mengenai jumlah yang diakui sebagai biaya research and development tahun berjalan. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau data kita itu adalah data sekunder? Tentu ketika data sekunder, contoh data sekunder apa? Contohnya? Contoh data sekunder itu apa? Contoh data sekunder apa? Paulus? Contoh data sekunder apa? Catatan atau dokumentasi perusahaan berupa catatan gaji atau absensi. Oke, misalkan gaji gitu ya. Gaji setiap karyawan di dalam sebuah perusahaan itu adalah contoh data sekunder. Untuk data sekunder, di statistik deskripsi apa yang kita perlukan, tentu kita tidak akan ada tentang deskripsi pengembalian responden. Karena data sekunder itu akan langsung bisa kita dapatkan dari perusahaan. Kita tidak perlu menyebar kuisioner, kita tidak perlu menyebar informasi di mana ke berbagai pihak agar kita memperoleh data, enggak seperti itu. Kalau data sekunder itu kita langsung aja menuju sumber datanya, kemudian kita minta, kita kutip. Kita kutip bisa dalam bentuk kita fotokopi, kita download gitu ya. Atau kita minta filenya. Ini contoh dari statistik deskripsi ketika saya menulis artikel tentang internet, financial reporting, dan kualitas corporate governance. Yang saya deskripsikan di sini apa? Di sini minimum, maksimum, dan rata-rata, dan standar deviasi. Jadi di sini terlihat bahwa untuk skor minimum terkait dengan data IFR itu adalah 9. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai IFR itu skor minimal itu adalah 9. Skor minimal 9. Kemudian rata-ratanya 15,8. Jadi ini contohnya nilai rata-rata pengungkapan IFR dari sampel. Ini N itu menunjukkan jumlah sampel. Dari sampel yang berjumlah 24 adalah 15,87. Artinya apa di sini? Jadi untuk item dari pengungkapan itu ada 36. Dari 36 itu maka rata-rata perusahaan hanya mengucapkan 16 atau 44 persen. Jadi ini contoh dari statistik deskriptif. Kemudian setelah statistik deskriptif, kita akan melakukan pengujian dengan statistik parametrik. Jadi ada tiga jenis pengujian yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah uji perbedaan, uji beda. Kemudian uji sebab akibat atau uji pengaruh. Ini nanti akan terlihat dari koepisien regresi. Kemudian uji hubungan atau korelasional. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai uji beda. Uji beda ini dipelompokkan menjadi tiga jenis, tiga macam uji, yaitu uji beda satu sampel. Kemudian nanti uji beda dua sampel independen. Kemudian yang terakhir itu adalah uji beda dua sampel berpasangan. Seperti apa masing-masing? Mari kita diskusikan. Yang pertama adalah uji beda satu sampel. Ini digunakan untuk menguji rata-rata satu sampel. Contohnya apa? Misalkan sebuah perusahaan yang memproduksi bola lampu, itu di dalam iklannya menyatakan bahwa umur lampu yang diproduksi oleh perusahaan tersebut 100 jam mengiklankan bahwa bola lampu perusahaan tersebut berumur 100 jam. Kita ingin menguji apakah iklan perusahaan tersebut terbukti atau tidak. Benar atau tidak, bahwa bola lampu yang diproduksi oleh perusahaan tersebut itu memang umurnya 100 jam. Jangan-jangan itu hanya omong doang. Itu hanya iklan saja agar konsumen tertarik. Tapi kenyataannya, aduh masih 10 jam sudah mati. Aduh masih 25 jam sudah putus. Oleh karena itu, misal kita sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penyelidikan tersebut, maka kita sebagai peneliti akan mengambil sampel dari lampu tersebut untuk mengetahui apakah umurnya 100 jam atau tidak. Jadi, kita belilah lampu itu bisa dari satu toko, bisa dari bermacam toko, yang penting mereknya sama untuk kita uji. Cara mengujinya bagaimana? Tentu cara mengujinya yang kita hidupkan. Kita hidupkan dari sampel bola lampu tersebut. Misal kita mengambil bola lampu 25. Kita belilah 25 bola lampu. Kita hidupkan. Kalau sehari itu 24 jam, berarti 100 jam ada berapa hari? Sekitar berapa hari? Halo, ini mahasiswanya ada apa Anda? Empat hari lebih, Bu. Oke, empat hari lebih. Vidya ada? Ada, Bu. Arlina ada? Ada. Ada, Ibu. Nisa ada? Ada, Bu. Farizel? Ada, Bu. Kervianto? Ada, Bu. Uvilia? Ada, Bu. Paulus? Ada, Bu. Paulus, ada? Ada, Bu. Vivi? Ada, Bu. Stella? Ada, Ibu. Marcela? Ada, Bu. Viena? Ada, Bu. Ada. Ada, Ibu. Wilhelmus? Wilhelmus? Ada, Bu. Justa? Ada, Bu. Ahmad atau uji? Ada, Bu. Oke, 17 orang. 17 orang. 17 orang. Sama, Bu Nur. Oke. Jadi kalau kita ingin menguji bola lampu tersebut Berarti kita akan menyalakan bola lampu itu selama 100 jam Kita akan anggap saja kita nyalakan 24 jam Berarti 4 hari lebih 4 jam Ketika kita nyalakan selama 100 jam tersebut Apakah benar tepat 100 jam lampu tersebut mati? Atau ada yang sudah 100 jam lebih belum mati? Atau ada yang masih 10 jam mati, 25 jam mati? Jadi ini adalah contoh penelitian kita Dengan menggunakan analisis uji beda satu sampel Kemudian contoh lainnya Misalkan adalah uji beda pengalaman sebelumnya Apakah sama dengan 200 bulan atau tidak? Jadi misalkan ada sebuah perusahaan yang menentukan bahwa Pengalaman sebelumnya itu harus 200 bulan Jadi ini contoh untuk alat uji beda satu sampel Misalkan ini rata-rata untuk pengalaman kerja sebelumnya Sama dengan 200 untuk H0-nya Kemudian hal alternatifnya Rata-rata pengalaman kerja sebelumnya itu berbeda dengan 200 Karena ini adalah uji beda Maka hal alternatifnya Atau hipotesis yang kita akan teliti Itu adalah berbunyi berbeda dengan 200 Karena kita menguji beda Menganalisis dengan menggunakan uji beda Oleh karena itu hipotesisnya adalah uji beda Hipotesisnya yang alternatif itu adalah Rata-rata pengalaman kerja sebelumnya tidak sama atau berbeda dengan 200 Kemudian kita akan menggunakan langkah statistik hasilnya seperti ini Kita lihat di sini signifikansi Signifikansi 0,00 Ini menunjukkan bahwa Menolak H0 dan menerima H alternatif Berarti berbeda Ternyata pengalaman sebelumnya itu tidak 200 Perbedaannya berapa? Perbedaannya di sini Minus 104,14 Ternyata berbeda Tidak 200 bulan untuk pengalaman sebelumnya Kemudian yang berikutnya itu adalah Independent sample test Yaitu uji beda dua sample independent Di sini berarti ada dua sample Ada dua sample Yang dikatakan independent itu yang seperti apa? Artinya yang dikatakan independent itu adalah Sampel di kelompok yang satu Tidak ada kaitannya dengan sampel di kelompok yang kedua Karena ini dua sample Maka ada dua kelompok sample Yang dikatakan independent itu adalah Apabila sampel di kelompok yang satu Itu tidak ada kaitannya dengan sampel di kelompok yang kedua Contohnya apa? Misalkan di sini Penelitian yang menguji Perbedaan kinerja perusahaan manufaktur dan non-manufaktur Berarti ada dua kelompok Yang satu kelompok perusahaan manufaktur Dan yang satu kelompok perusahaan non-manufaktur Contoh perusahaan manufaktur apa misalnya? Coba kasih contoh perusahaan manufaktur Salah satu perusahaan manufaktur Contohnya sebut perusahaannya apa? Nama perusahaan misalnya Perusahaan Perusahaan yang membuat tepung beras Ross Brand Ross Brand Oke Ross Brand Itu salah satu perusahaan manufaktur Memuluh siapa? Tepung Kasih contoh perusahaan non-manufaktur Contohnya perusahaan non-manufaktur apa? Astra International Astra International Tekstil dan garmen Contohnya Tekstil dan garmen itu memproduksi apa enggak? Tekstil dan garmen itu manufaktur bukan? Coba yang lain Coba saya tanya Tekstil dan manufaktur Tekstil dan garmen Itu perusahaan manufaktur bukan? Iya Bu Manufaktur Iya Oke Yang manufaktur Bisa tekstil Dan garmen Tadi tepung yaitu Ross Brand Contoh perusahaan non-manufaktur sekarang Contoh perusahaan 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 Jasa Iya Apa contohnya? JNT misalnya itu Oke JNT Yaitu Kurir Jasa kurir Kita kelompokkan perusahaan manufaktur Contoh perusahaan manufaktur tadi Ross Brand Perusahaan tepung Garmen Dan tekstil Kemudian contoh Perusahaan non-manufaktur Itu adalah Perusahaan Jasa Kurir JNT Yang dikatakan Independent Itu adalah Perusahaan Di kelompok yang Satu Itu Tidak ada Kaitannya dengan Perusahaan di kelompok yang Kedua Kelompok yang satu Manufaktur Contohnya Ross Brand Kelompok yang kedua Salah satunya adalah JNT Jadi Yang dimaksud Independent Itu adalah Bahwa Ross Brand Itu tidak ada Kaitannya dengan JNT Jelas ya Kenapa Yang dimaksud Dengan dua Sample Independent Yang dimaksud Independent Di sini Apa Yang dimaksud Independent Di sini Adalah Bahwa Sampel Di kelompok Perusahaan Manufaktur Itu Tidak ada Kaitannya Dengan sampel Di Kelompok Non Manufaktur Jadi Independent Di Dalam Konteks Uji Dua Sampel Independent Tentu Kan berbeda Makna Independent Ketika kita Membahas Mengenai Standar Atau Yang kemarin Kita bahas Adalah Karakteristik Akuntan Forensik Salah satunya Adalah Independent Independent Dalam Arti Akuntansi Forensik Tentu Berbeda Dengan Independent Dalam Metode Research Yang sekarang Kita Pelajari Terkait Dengan Uji Beda Dua Sample Kemudian Contoh Analisisnya Seperti Apa Misalkan Bahwa Kita Akan Membedakan Apakah Rata-rata Pengalaman Sebelumnya Antara Karyaan Perempuan Dan Laki-laki Itu Beda Atau Sama Handulnya Itu Adalah Sama Karena Kita Meneliti Mengenai Perbedaan Maka Hal Ternantinya Adalah Perbedaan Rata-rata Pengalaman Kerja Sebelumnya Berbeda Antara Karyawan Perempuan Dan Karyawan Laki-laki Kemudian Kita Akan Analisis Dengan SPSS Nanti Kita Dimukkan Di lain Pertemuan Jadi Hasilnya Seperti Ini Dua Sample Berarti Ada Dua Sample Male And Female Laki-laki Dan Perempuan N Berbeda Jumlah Sample Berbeda Rata-ratanya Ternyata Juga Berbeda Disini Untuk Laki-laki Rata-rata Pengalaman Sebelumnya 11 Untuk Yang Perempuan 77 Ini Nilai Absolutnya Ketika Kita Hitung Tapi Apakah Secara Statistik Ini Adalah Perbedaan Yang Signifikan Itu Kita Lihat Di Hasil Berikutnya Ini Hasil Berikutnya Ini Disini Tingkat Untuk T Hitungnya Kemudian F Levens Testnya Sudah Terlihat Disini Tapi Kita Akan Lihat Disini Terkait Dengan Tingkat Probabilitas Atau Tingkat Signifikansinya Disini Menunjukkan Tingkat Signifikansi Adalah 0,00 Tingkat Signifikansi Itu Menunjukkan Tingkat Kesalahan Statistik Minimal Adalah 0,05 Untuk Penelitian Penelitian Eksak Tapi Untuk Penelitian Penelitian Sosial Itu Kita Bisa Berbeda 0,1 Untuk Probabilitas Maksimalnya Kita Lihat Disini Tingkat Signifikansi Atau Tingkat Kesalahan Statistik Dari Hasil Ini Adalah 0,00 Artinya Tingkat Kepercayaan Berarti 100% Artinya Memang Secara Statistik Bahwa Ada Perbedaan Antara Pengalaman Sebelumnya Dari Laki-laki Dan Perempuan Oke Kemudian Disini Yang berikutnya Adalah Uji Beda Dua Sampel Berpasangan Tadi Apa Makna Independent Dalam Konteks Kita Saat Ini Uji Beda Dua Sampel Independent Itu Apa Makna Independent Tadi Yang Sudah Benar Jelaskan Independent Itu Maksudnya Tidak Secara Harfiah Tidak Tergantung Kalau Dalam Hal Ini Jadi Antara Sampel Itu Saling Tidak Berkaitan Apapun Hasil Dari Sampel Pertama Tidak Mempengaruhi Hasil Sampel Berikutnya Jadi Tidak Antara Kelompok Sampel Yang Satu Tidak Ada Kaitannya Dengan Sampel Yang Lain Sekarang Uji Sampel Berpasangan Namanya Berpasangan Berpasangan Itu Berarti Kelompok Yang Satu Ada Pasangannya Di Kelompok Yang Kedua Yang Namanya Berpasangan Itu Seperti Itu Kita Bisa Mengatakan Berpasangan Itu Laki-laki Dan Perempuan Tapi Apakah Seperti Itu Di Dalam Metode Riset Terkait Dengan Uji Dua Sampel Berpasangan Yang Dimaksud Berpasangan Ini Adalah Saling Berkaitan Saling Berkaitannya Seperti Apa Contohnya Disini Misal Penelitian Saya 2004 Itu Menguji Perbedaan Normal Return Saham Industri Perbankan Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Kebangkrutan Bank Jadi Dulu Di tahun-tahun Itu Sangat Rame Terkait Dengan Suspend Banyak Perusahaan Perbankan Yang Disuspend Karena Mengalami Kebangkrutan Banyak Diumumkan Bank-bank Yang Bangkrut Pada Saat Itu Ini Sekali Mendekat Artinya Pada Saat Krisis-krisis Moneter Jadi Yang Dimaksud Berpasangan Disini Disini Kan Ada Kelompok Perbankan Ada Kelompok Perbankan Sampelnya Adalah Perbankan Kelompoknya Apa Saham Perusahaan Perbankan Sebelum Pengumuman Kebangkrutan Kelompok Yang Satu Kelompok Yang Kedua Adalah Sampel Perusahaan Perbankan Sesudah Pengumuman Kebangkutan Berpasangan Disini Artinya Kita Mengambil Sampel Perusahaan Perbankan Itu Sama Sebelum Dan Sesudah Misalkan Kalau Sebelum Kita Mengambil Bank ABC Maka Kita Juga Harus Mengambil Sampel Bank ABC Untuk Kelompok Sesudah Pengumuman Jelas Misalkan Misalkan Saya Ingin Meneliti Mengenai Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Alat Uji Statistik Di dalam Penelitian Maka Saya Akan Membandingkan Tingkat Pemahaman Kadek Sebelum Pembelajaran Metodologi Penelitian Dan Tingkat Pemahaman Kadek Sesudah Mengikuti Pembelajaran Metodologi Penelitian Ini yang Dibut Berpasangan Jadi Kadek Ada Di Kelompok Sebelum Dan Kadek Juga Ada Di Kelompok Sesudah Dan Ini Berkaitan Karena Ini Kadek Sebelum Mendapatkan Materi Metodologi Riset Ini Kadek Sesudah Mendapatkan Pembelajaran Metode Riset Ini Yang Dibut Berpasangan Jadi Contohnya Ini Adalah Perusahaan Perbankan Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Perbankan Perusahaannya Sama Kalau Ada 10 ABCD Dan Seterusnya Kelompok Kedua Juga APJD Dan Seterusnya Jadi Masing-masing Kita Akan Bedakan Untuk Perusahaan Sama Tapi Di Kelompok Sebelum Dan Sesudah Ini Contohnya Hasilnya Ini Langsung Test Statistiknya Berapa Apakah Signifikan Atau Tidak Jadi Dari Semuanya Ini Terlihat Bahwa Yang Dibawah 2,05 Itu Adalah Di 6 hari Sebelum Dan 6 hari Setudah Pengumuman Bank Beku Operasi Jadi Di 6 hari Tersebut Ternyata Yang Abnormal Returnnya Secara Statistik Berbeda Antara Sebelum Dan Sesudah Jadi Di Waktu 6 hari Ternyata Jadi Ini Contohnya Oke Untuk Yang Ini Yang Tampak Berpasangan Jadi Bisa Terlihat Di Sini Misalkan Ini Adalah Kalau Contohnya Adalah Seleri Sebelum Dan Sebelum Dan Sesudah Contohnya Ini adalah Gaji Sebelum Dan Sesudah Di Misalkan Kadek Atau Nisa Bekerja Di Perusahaan Sebelumnya Di perusahaan A Gajinya Misalkan 1 juta Pindah Di perusahaan B Gajinya Adalah Misalkan 1 juta 500 Jadi Kita Ingin Membedakan Apakah Karyawan Ini Itu Gajinya Berbeda Antara Di perusahaan Yang baru Dengan Perusahaan Yang lama Contohnya Seperti ini Jadi Ini Misalkan Seperti itu Tapi Kita Akan Melihat Apakah Berbeda Atau Tidak Itu Di tingkat Mifikansi Ketika Tingkat Mifikansi Atau Tingkat Salahannya Adalah Kurang Dari 0,05 Maka Itu Berbeda Oke Untuk Regresi Akan Saya Jelaskan Di Pertemuan Berikutnya Karena Bunur Harus Segera Menangkat Kejombang Untuk Kunjungan KKN Teman-teman Yang Sekarang Ambil KKN Saya Saya Kira Cukup Untuk Tugas Tetap Sesuai Dengan Materi Masing-masing Materi Yang Menurut Sampaikan Setiap Minggu Identifikasi Kalau Sekarang Untuk Analisis Data Teknik Analisis Data Menggunakan Apa Di Skripsi Atau Artikel Yang Sudah Anda Ambil Sebagai Contoh Kemudian Untuk Presentasi Proposal Segera Siapkan Masing-masing Kelompok Untuk Membuat Rencak Draft Proposal Skripsi Nanti Kita Akan Bergiliran Untuk Presentasi Kemudian Ada Tanya-jawab Dan Pagi Dari Bunur Oke Saya Kira Itu Silahkan Kade Untuk Menutuh Doanya Doa Penutup Silahkan Kade Baik Ibu Tanya-tanya 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 Tanya-tanya